Oke disini saya akan melakukan langkah bagaimana kita membuat email dengan akhiran .edu Di nanti email anda itu misalnya begini nama atmarikopa.edu Situs yang kita butuhkan yaitu situs yang ini yang pertama ini Ini yang pertama terus yang kedua factnamegenerator.com kita gunakan untuk mengambil data-data alamat GSE Dan yang ketiga email gmail jadi atau nggak usah email gmail juga nggak apa-apa Atau email yang penting ada email untuk untuk verifikasi datanya nanti Langsung aja kita copy yang pertama ini dulu Kopi disini Masukkan lagi Terus disini Kita masukkan lagi Ini Ini kita pilih yang kelima Terus masukkan kode-nya kode yang sini ya Animal gitu Kalau udah Klik next Terus Disini employee ID itu nggak usah diisi dikosokkan aja Kita ambil kita pakai yang laki-laki aja ya Ngambil Dengan nama ini misal Gak pakai nama asli juga nggak masalah Tapi saya disini misalkan bukan nama asli aja Dives name Terus last name-nya gini Yang ini dihapus Terus national ID SSN Itu ada di Nah ini SSN yang ini Kita copy Terus disini Online number please Jadi kita hanya menggirai number ini ya Tadi yang ini Ada 655 12 8 227 Kita ulangi lagi Kalau udah dead bird die Dead bird die Kita ada disini Doppel 3 november 48 Jadi ini November itu 11 3 1985 aja Biar kelihatan mudah Terus udah Langsung klik next Ini nanti akan Terbuat Seperti ini Jadi kita klik Oke Sini diisi Ini keterangannya Apa gitu Ini suffix Itu saya isi Mr. Junior Terus gender Male Phone number Itu Kita ambil Dari sini Phone number Ini Phone number Masukkan Terus Address Kita ambil Dari sini juga Ini Ini Menggunakan Dikit Ini 60 60 Tadi Ke Hapus Terus Tidak Salah Gini Yang Benar Oke Address Langsung aja Kita copy Semuanya Tuh Berarti Addressnya Ini Burut Itu Terus Kota City 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 Ini SC SC Di sini Secara aja Yang depannya S Gitu Kalau Kita Gak Tau Pancangnya SC Very Short Kalau Caroline Lalu Provinsi Nggak Usah Postal Code Ini Berarti Yang Ini Postal Code Nya Country Bener USA Terus Ini Nggak Usah Nggak Usah Ini Email Di Email Anda Yang Untuk Verifikasi Gitu Misal Disini Saya Menggunakan Email Discom At Gmail Kita Retap Copy Paste Saja Terus Passwordnya Diisi Passwordnya Itu Ada Ketentuan Yaitu Yang Pertama Harus Meng Mengandung Numerik Adrenal Sampai Sembilan Kedua Harus Mengandung Alphabet A Sampai Z Dan A Sampai Z Yang Habit Sama Kecil Yang Ketiga 8 Karakter Gitu Misal Disini Saya Akan Boat Gimana Ya Udah Saya Buat Saya Ketik Seperti Sini Kita Scroll Ke Atas Dulu Oke Udah Semuanya Tinggal Klik Next Kalau Udah Input Kayak Gini Udah Oke Belum Kalau Udah Oke Langsung Klik Oke Ini Tinggal Buat Question Pertanyaannya Tinggal Kota Kamu Lahir Misal Karena Kita Duh Kita Samakan Aja Kota Tayarnya Sama Ini Terus Select TV Shoe Sport Team What Is Name Your Ini Terus Kita Ketik Ini Aja Charles D Ini Ketik Ini Kalau Sudah Submit Yang Mudah Mudah Ada Pertanyaannya Nah Ini Sudah Selesai Complete Jadi Ini Username Di Email Kalau Mau Masukin Email Username Ini Your Meid Ini Kita Paste Disini Terus Your Student ID Kita Paste Disini Email Saya Yang Ini Ini Email Terus Untuk Yang Launching Mau Launching Disini Saya Copying Location Ini Launching Disini Please Note It May Take Up To 20 Minute Berarti Sebelum Kita Dapat Launching Ke Email Kita Yang Mengenai Itu Kita Tunggu 20 Menit Dulu Kalau Udah 20 Menit Baru Bisa Login Kalau Belum 20 Menit Nggak Bisa Login Untuk Password Seperti Yang Tadi Anda Buat Di Awal Itu Kan Harus Masukkan Password Nanti Password Seperti Itu Oke Setelah Tadi Register Kayak Gini Kita Tinggal Login Setelah Setelah Nunggu 20 Menit Login Sini Email .oggle.com Slash A Slash Maricopa .edu Sudah Mid Username Mid Ya Berarti Ininya Username Kita Copy Terus Password Yang Tadi Dibuat Itu Diketik Disini Terus Login Nunggu Nah Kayak gini Welcome to your new account Kita scroll ke bawah Ketik Fast Terus Terus I accept Continue to my account Google account Terus Turning Ini multiple Gitu Halaman email Sudah Jadi Selamat Email .edu Sudah berhasil dibuat Jadi Email Saya Gini Ini Sudah Selesai Nanti Kalau Mau Login Itu Masuknya Kesini Ya Sudah Seperti itu Aja Terima Kasih Dan Dan Terima Kasih Telah Melihat Video Tutorial Ini Salam Saya Vandis Selesai Terima Tidak Selesai Selesai Tidak Selesai Selesai Terima kasih.